Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, jadi proses pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan pemilihan legislatif yang kita lalui dalam 10 bulan terakhir telah menjadi pembelajaran, telah menjadi pendewasaan dalam kita berdemokrasi di negara kita. Rakyat sudah berbicara, rakyat sudah berkehendak, suara rakyat sudah didengar, rakyat sudah memutuskan dan telah diteguhkan oleh jalur konstitusi dalam jalan bangsa yang beradab dan berbudaya. Kita telah melampaui tahapan pendaftaran, tahapan kampanye, kemudian pencoblosan, penghitungan suara, penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU, pengawasan oleh Bawaslu, serta penyelesaian sengketa Pilpres di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi. Semua tahapan telah kita jalani secara terbuka, secara transparan, secara konstitusional. Dan syukur, Alhamdulillah, malam hari ini kita telah sama-sama mengetahui hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kita semua menyaksikan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan secara adik dan transparan, secara terbuka, serta disaksikan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui televisi maupun media elektronik lainnya. Putusan MK adalah putusan yang bersifat final, dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati dan laksanakan bersama-sama. Keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggalkan pemilu yang jujur dan adil patut kita syukuri bersama. Terima kasih kepada KPU, kepada Bawaslu, dan kepada DKPP yang melalui perannya masing-masing telah sukses memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Terima kasih kepada para penegak hukum termasuk Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya yang telah mengawal proses penegakan hukum pemilu yang adil. Terima kasih juga kami sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan proses jalannya pemilihan umum. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memutus sengketa Pilpres secara adil dan transparan. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali bersama-sama membangun Indonesia, bersama-sama memajukan negara kita Indonesia, tanah air kita cinta. Tidak ada lagi 01 dan 02 yang ada hanyalah persatuan Indonesia. Walau pilihan politik berbeda, tetapi kita harus saling menghargai. Walau pilihan politik berbeda, kita harus saling menghormati. Walau pilihan politik berbeda pada saat Pilpres, namun perlu kami sampaikan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih adalah presiden dan wakil presiden bagi seluruh anak bangsa, bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin semangat kita sama, yaitu Indonesia yang bersatu untuk membangun Indonesia yang maju, yang mampu bersanding dengan negara-negara besar lainnya. Membangun Indonesia yang menang menghadapi kompetisi global yang ketat, dan membangun Indonesia yang unggul, yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya meyakini kebesaran hati dan kenegarawanan dari sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno. Beliau berdua memiliki visi yang sama dalam membangun Indonesia ke depan. Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga amanah yang kembali diberikan kepada saya sebagai presiden. Dan Bapak Yai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden periode 2019-2024 dapat kami jalankan sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan pembangunan yang adil, pembangunan yang merata, demi keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh partai koalisi, seluruh relawan yang telah bekerja keras. Dan sekalagi juga untuk seluruh rakyat Indonesia, saya dan Bapak Yai Haji Ma'ruf Amin berjanji akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Semoga Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Mahkamah Konstitusi, hakikatnya bukan memenangkan sesuatu pihak. Tetapi, untuk kemaslahatan dan kebaikan seluruh bangsa. Oleh karena itu, marilah keputusan ini kita sikapi untuk mengutuhkan kembali kita sebagai bangsa. Tidak ada lagi friksi-friksi, karena kita semua adalah satu, kita adalah Indonesia. Tugas kita sekarang bagaimana mewujudkan cita-cita proklamasi, cita-cita para pendiri bangsa dalam mensejahterakan bangsa dan memajukan bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bahu-membahu, menyengsengkan lengan baju. Mulai malam ini, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama membangun negeri ini untuk kebaikan bangsa semua. Karena itu, kepada semua pihak, sekali lagi kami mengulangi apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi, ucapan terima kasih. Karena proses pilek dan pilpres telah berakhir melalui keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk menyelesaikan secara final. Demikian tambahan dari saya, kali lagi mohon doa, mohon dukungan, mohon pengertian, dan kesiapan kita seluruh bangsa untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.